bismillahirrahmanirrahim wooo subhanallah ini saking luar biasa bro iya tajam ini biar sahabat kita tuh tau ini saya berbagi pengalaman loh saya batal ternyata semakin kita mengerti cara memegang dia semakin tajam mas ya betul setelah ini saya bisa lakukan dengan cara cepat ya tapi hal ini dilakukan dengan cara ya terpelajar bahaya kalo gak arti hati latihan megang golok aja tuh kita juga harus latihan juga betul assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam mencak silat salam saudaraan kembali lagi dengan channelnya kita dan saya ditemani lagi dengan Mas Ustadz atau namanya Mas Abdul Khair nah disini banyak sekali golok-golok ini hanya sebagian mas ya sebagian dan aku lihat di dalam itu itu masih banyak mas ya belum lagi yang di kamar kalau dikeluarin gak akan habis-habis ya jadi teman-teman sahabat silat semuanya disini kita akan membahas tentang bagaimana cara mengasah golok bagaimana cara merawatnya dan fungsi-fungsinya mas ya oke bisa diperkenalkan mas ini ada namanya gak ada Masya Allah jadi sebelum kita masuk daripada cara pengasahan dan merawat fungsi juga kita perkenalkan dulu ya perkenalan nah seperti yang dipegang Mas Den ini loh ini pedangnya orang Arab ya orang Arab ya iya pedang bentuknya bentuk seperti pedang orang Arab namanya Al Ayyubi Al Ayyubi mas contoh coba dibalik Mas nah disini saya kasih tulisan balik ya iya ini ada tulisan Arab ya ilaha illallah Muhammad Rasulullah seperti itu diada ukiran la ilaha illallah Muhammad Rasulullah kalau handle gagang ini dari tanduk kebuk ini dari tanduk kebuk dari tanduk kebuk bahannya ini dari perjib wheelies bukan baja eh bukan apa namanya stainless bukan juga skroman bukan bukan stainless ya di sini ada yang stainless nggak ada Mas ini baja semua ini baja semua bisa saya jamin ini adalah baja semua jadi bentuknya seperti ini kemudian yang kedua seperti ini contoh Mas ya barang ini ini unik bentuknya iya kita itu punya golok sesuaikan dengan karakternya masing-masing jadi ada karakter betul kalau untuk membaco atau apa namanya itu tebas ya pakai buat nebas tebas buat tebas ee kalau goloknya buat menyembele ya nyembele jadi jangan digolok sembelai dipakai untuk nebas nanti bilahnya toka semua hmm beda fungsi tadi ya bilahnya kenapa ini dibuat tebas karena memang dibuat detail untuk fungsi tebas tebal mas nah mas untuk membedakan golok itu fungsi buat tebas atau nyembele itu bagaimana oke pertama untuk tebas ya misalkan seperti ini ininya tebal mas oh tebel bilahnya tebal karena harus kuat memang ya tebas sedangkan ini contoh buat sembelih ya sembelih tipis mas di sini ya nah jadi untuk membedakan yang mana untuk sembelih dan mana untuk tebas itu tipis seperti ini beda dari belakangnya dia nah dari belakang kedua mata bilahnya mata bilah ini mata bilah berbentuk segitiga segitiga ya segitiga ini ya nah itu untuk sembelih untuk sembelih sedangkan bilah ini seperti apa ya berbentuk seperti ini loh mas nah jadi nggak lurus segitiga tapi dia seperti ini bentuk bilahnya ada lengkungan itu ya ya mata bilah seperti yang di sini nih nah itu bisa juga dikatakan mata kampak mata kampak ini bisa untuk meng apa nebang pohon nebang ranting dan sebagainya oke nah sekarang ini mas Denny banyak orang yang punya keluhan ya bagaimana tata cara menajamkan golok sih kok susah amat gitu kadang-kadang sampai bilahnya tambah rusak biasa seperti itu dan juga saya yang menyampaikan sedikit bahwasanya kita sebagai apa namanya manusia hamba Allah subhanahu wa ta'ala ini kalau bisa sih punya senjata punya senjata kita ya harus semacam ada kewajiban punya senjata lawong mawar ajarah duri ya mas ya mas apalagi hewan juga dipunya senjata juga mas mapkin patil dan buri maksad ya tapi bukan menyamai daripada hewan tersebut hewan saja punya senjata lah makanya yang punya taji mas ya betul Kita juga harus punya senjata Nah Sahabat sekalian Saya akan berbagi pengalaman ya Tata cara Bagaimana menajamkan golok Sehingga awet Kemudian juga fungsinya bagus Jadi golok kita menjadi kualitas mas Denny Kualitas Apa saja yang disiapkan Pertama Batu asahan mas Denny Batu asahan Ini batu asahan ini Namanya batu gunung ya Batu gunung Batu gunung Halus mas Tidak kasar Banyak orang Mengasah golok Dia pakai Kasar Yang kasar Makanya bilanya itu rusak Jadi malah yang bagusnya yang halus Halus Betul Nah jadi Contohnya ini seperti ini Kita pakai golok yang ini ya Untuk pengasahan Kita coba Tes dulu Coba dimatikan dulu kipasnya deh Ini plastik mas Denny Ini plastik mas Denny Kita akan uji Sampai dimana ketajaman daripada golok ini Itu pengujiannya dari plastik Plastik ya Ini golok tadi Karakternya apa ini Ini karakter sembelih Ini sembelih ya Tapi ini juga multi fungsi loh Oh multi fungsi yang ini Kenapa karena ini dipakai para jawara Oh jawara Nah seperti ini mas misalnya Bisa disimpan Seperti ini Seperti ini Dipakaian namanya Kopak rawing Kopak rawing namanya Golok kopak rawing ya Kita coba Nah ini belum ditajam nih mas Masih apa namanya Masih tumpul Masih tumpul Bagaimana caranya Untuk menajamkan daripada barang ini Saya pakai ini mas Pembersih mesin motor loh Namanya resko 50 Atau juga bisa Pakai super widi Bagaimana pertama Disemprot dulu di batu asahan ya Seperti ini Atau minyak Minyak Kalau minyak kurang bagus mas Kurang ya Kurang bagus Nah disemprot dulu seperti ini Tapi biar-biar licin Iya Nah untuk patah-patah pengasahnya Ini mata ke depan Seperti ini Ini ke depan Boleh mas kameranya di Nah ini ke depan seperti ini Ke bawahnya Oke Nah ini Didorong ke depan ya Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Belapan Satu arah Sepuluh Ya satu arah aja Kalau gini langsung Itu yang merusak bilah Merusak bilah Jadi kan Nah setelah ini mas Kita boleh langsung di stropping Ini namanya stropping Stropping ini Seperti kulit Kulit sapi Atau juga bisa pakai kalep Kalep apa? Kalep itu Iya Samaran kulit Tas kulit gitu kan Nah Kalau tadi Dengan batu Kita ke depan Kalau ini ke belakang Contoh ya Kalau ke depan Dia robek ya Betul Nah seperti ini Empat Lima Enam Sambil zikir aja Subhanallah 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 Makin banyak Makin bagus ya Ajib nih Saya yakin ini Bisa membelah plastik Dan saya yakin Bisa Memotong sapi Sepuluh Tanpa mengasal lagi Tanpa mengasal lagi Tadi tumpul Belum bisa Membelah plastik Ya betul Tapi nanti Setelah membelah plastik Insyaallah Bisa Seperti ini Nah Sekarang kita uji coba Bagaimana caranya Membelah plastik ya Lihat mas Dini ya Jangan kaget mas Bismillahirrahmanirrahim Subhanallah Ini saking Luar biasa Iya tajam ini Jadi Biar sahabat kita tuh Tahu Ini saya berbagi pengalaman Bagaimana cara manajamkan Golok ya Tuh Enak banget ya Jadi Enggak pakai kekuatan Sekali ya Enggak Jadi Kekai perasaan malah Jadi Kayak Los aja gitu Ah Los gak rewel Los gak rewel Nah Tapi kalau di kertas Tangan seperti ini mas Kita pegang Cara megangnya Ya ada Kita megang seperti ini Di ujung Bila perlu kertas Seperti berdiri Jadi enak kita mainnya mas Seperti ini Nah Ini hati-hati ya Jangan Jangan main Mendatajam ya Bahaya Bahaya Betul Atau mas Dini Mau mencoba Boleh Ini coba Mas Dini Cara pegangnya gimana Oke Seperti itu Pegang Bener Nah ini Seperti ini Pegang mas ya Kayak gini Ah oke Sip Coba Wow Mana ini ujungannya Gini Gini Coba ulang lagi Pakai yang ini Pakai yang ini Pegangnya di ujung Posisikan kertas itu Berdiri mas Dini Oh gini Oh gini Ah oke Sip Mas 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 Gini mas Agak dia Agak tertidur Posisi kertas Nah Ambil yang Ambil yang bagus Oke Gini mas Tangannya mas Tangan gini Ini tekuan Cari tekuannya Nah Sip Ambil dari ujung Ini Bukan mas Tangannya gini Nah Betul Oke Sip Satu Gak kena Kena Nah Seperti itu Maksudnya Tekniknya Oh gitu Nah Gini Ada tekniknya juga Hahaha Ini saya batal ini Iya betul Kayaknya kasihkan mas Dini Masya Allah Saya batal Ternyata Semakin kita mengerti cara memegang Dia semakin tajam Mas ya Betul Jadi buat megang aja Itu ada tekniknya Tapi nanti Insya Allah Dini Dipad Kedua Dan ketiga Nanti akan Part selanjutnya Tentang golok Berkolaborasi terus Dengan mas Ustadz Masya Allah Ajib Boleh kita lihat Sekali lagi mas ya Setelah ini Saya bisa lakukan Dengan cara cepat ya Tapi hal ini Dilakukan dengan cara Terpelajar Bahaya kalau gak hati-hati Latihan Megang golok aja tuh Kita juga harus latihan juga Betul Jangan sembarangan Nah seperti ini Dimainkan Tep Kesini Satu masuk Tadi mas Dini nanya masalah perawatan ya Perawatan Begitu sudah di asa Minimal golok itu mas Kalau bisa Tiga hari sekali ya dibuka Biar kena angin gitu Golok saya tuh berkarat Cuma Nah ini mas Masalah berkarat Sebenernya Kesalahan kita cuma satu Kita sering pegang bilah Padahal jari kita ini kan Mengandung zat garam Sehingga menimbulkan karat pada bilah Jadi jangan sering di pegang ini Jadi jangan sering di pegang ini Apa namanya bilahnya itu Kalau sering di pegang pasti karatnya ninggal Kalau mau ngasas tadi ya Seperti itu mas Nah yang ketiga Yang paling penting Ini dipoles dengan baby oil Pelicin lah ya Pelicin Boleh minyak yang lain Kenapa saya gak mau minyak yang lain Gak itu Bau tengik mas Mas Jadi itu gak bagus Tapi kalau baby oil Gak wangi-wangi Bayi Nah insyaallah mas Nanti di part selanjutnya Saya akan bahas lebih dalam Tentang golok ini mas Ini mungkin spesifik lagi Iya insyaallah Satu-satunya itu Nah ini mas Bentuk-bentuknya ini Ini dari bahannya apa ya mas Yang mana Oh ini Handel gagang Kita buat dari tanduk kebubule Dari tanduk kebubule Jadi makannya dia bule-bule gitu mas Kalau kebubiasa kan hitam mas Ini kebubiasa nih mas Nah itu kebubiasa Tapi ukirannya tuh Keren sekali Nah itu ukiran Seperti ular cobra Seperti ular cobra Aku bingung bagaimana cara dia membuatnya mas Mengukirnya itu bingung Gak akan aku pikir bagaimana cara Yang jelas itu seni Seninya lah Hebat Semua full gagang ya Full gagang Dan ini bentuk ukirannya singa mas Ini tanduk Ada yang kayu Ada yang kayu seperti ini Ini kayu mas Ini namanya golok khas Banten Ya kopak rawing juga Dan kalau mas ini nanya Ustaz ada gak Hak golok yang paling disenengin gitu Golok andalan gitu Golok andalnya mas Ustaz ini Iya saya senang yang ini loh mas Oh ini andalanya ini Iya Senangnya Di bawah aja Iya bener Ini saya pakai Andalanya kenapa Karena disini Bentuknya Agak ada lengkungan Disarungnya Rapi Ininya Apa namanya Terupir dengan rapi Indah ya Lihat Sederhana Walaupun bukan dari tanduk Rapi Cantik gitu Cantik Nah Terus betulnya seperti ini Nah ini mas Namanya Satin Satin Beda dengan polis mirror Contoh Nah ini polis mirror Kalau polis mirror Dia bisa berkaca Seperti ini Nah Dia bisa berkaca-kaca Ini polis mirror Sedangkan ini Satin Satin seperti ada garis-garisnya Nah lihat ini Sahabatku sekali lihat Ada garis-garis Ini namanya Satin Golok Nah jadi saya itu Dari dulu memang sudah Seneng mas Ya hobi ya Sama golok Alhamdulillah sekarang Golok-golok ini juga Kadang-kadang Ada yang beli Jadi seperti itu Nah jadi mas Dini Kalau ada kawan-kawan Para sahabat gitu ya Jadi buat sahabat-sahabat silat Bisa mesen mas Bisa Bisa mesen mas Ustadz ini Boleh Jadi Kalau kalian Pengen Mesen golok Dan pengen tanya-tanya Masalah goloknya Bisa komen di channelnya Channel Youtube Mas Ustadz ini Apa namanya Mungkin masih Ada yang belum tahu mas Oke Channel saya Channel Youtube saya Asgarblade A-S-G-H-A-R Spasi B-L-A-D-I Dan disitu juga ada nomornya Ada Saya sertakan nanti nomor Whatsapp saya Kalau komen Langsung nanti Dikasih Whatsapp Dan saya balas Ini masih ada lagi Mau dibahas Cukup Sementara ini cukup Lebih spesifik lagi nanti kita Nanti kita akan Di part selanjutnya Kita bahas Spesifik Golok ini Terima kasih buat Mas Ustadz Saya Disini banyak sekali Mendapetin masalah Golok-goloknya Mas Terima kasih Buat sahabat silat Jika kalian suka Dengan video ini kita Jangan lupa Subscribe Like, Comment, dan Share Dan Nyalahin Tanda loncengnya Biar tahu Beritawan video terlalu kita Terima kasih Buat mas Ustadz Mas Alhamdulillah Salam ucap silat Salam saudaraan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Bye-bye Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax